bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys ketemu lagi dengan saya Alara Motor Cirebon baik kali ini saya ada rencana pengiriman keyless smart key rencana buat dipasang ke only Honda Beach Street ini order via Sopi kirim ke Surabaya ya nah ini nanti yang didapatkan setelah kita order di lepak saya ada satu bazar ini order remote 1 ya mau order remote 2 juga boleh silahkan dan untuk kabelnya sudah saya rakit dan PNP ada beberapa kabel yang kita sambung manual tapi nanti ada cara pasangnya baik ini ada soket ke tombol starter jadi nanti soket bawaan motor dilepas tidak dipakai lagi diganti sama yang ini itu ya baik terus ada kabel yang ke sen ini saya kasih keterangan sen plus ada dua kuning ini buat sen bolak-balik tidak masalah pemasangannya kemudian untuk ada dua kabel lagi yang ke soket starter nah ini saya kasih keterangannya ada contohnya kabel biru ada kuning garis hijau ya kuning garis hijau nanti ada fotonya nanti saya kirim di whatsapp saat order nanti dan untuk kuningnya ini ke hijau garis kuning jadi tiap-tiap kabel saya kasih keterangan untuk mempermudah saat pemasangan nah baik nanti ini untuk kabel setnya ini SCU PCX150 dan remote nya PCX150 kemudian ada ini relay starter nya ya dan ada IM connector nah ini fungsinya buat menghidupkan motor pada saat remote nya ini tidak ada atau jatuh atau hilang ya amit-amit ya jangan sampai jatuh kita simpan kemudian ada soket tambah remote sudah saya buatkan ya jadi agak-agak bisa beli remote nya sendiri di online atau di saya atau di ahas juga ada dengan syarat remote nya harus di setting terlebih dahulu ya baru dia bisa connect bag yang lainnya sudah PNP contohnya ini yang dari kontaknya sudah PNP sudah saya buatkan soketnya nanti saya akan coba untuk fitur-fiturnya baik sekarang saya akan coba untuk fiturnya jadi sebelum saya kirim ke customer saya akan coba dulu disini ya untuk pastikan fiturnya sudah berjalan dengan baik semua nah ini ada answer back system untuk nada answer back system ini kita bisa rubah nanti saya akan coba demokan setelah ini ya baik ini untuk answer back system untuk answer back system ini juga bisa setting ke answer back system mode silent di beberapa video sebelumnya sudah saya buatkan kemudian ada alarm tombol nomor 2 nah ini alarm jadi pada saat terganggu atau tersenggol kurang lebih 15 detik dia akan mati otomatis oke coba kita tunggu saja pada saat tersenggol lagi dia akan bunyi lagi kalau kita ingin langsung matikan juga bisa tombol nomor 2 nah kemudian ada indikator smart key kalau merah gini tidak bisa dihidupkan nah ini cara hidupkannya kan harus pencet tombol starter ya satu kali baik kita nyalakan dulu smart key nya sampai warna hijau baru dia bisa dihidupkan jadi cukup kita kantong remote ini kurang lebih 1 meter motor bisa dihidupkan dari sini oke ini indikator smart key nyala warna biru kemudian kurang lebih 20 detik dia akan off otomatis kurang lebih 20 detik ini kita bisa kunci putar angka jam 3 kemudian putar angka jam 7 untuk buka co jadi dia akan otomatis selanjutnya off nah ini sudah off kalau sudah off gini kita tinggal pijit lagi tombol shutternya satu kali nah baik untuk mengonkan kontak putar angka jam 9 ini ada warna biru menyalah saat kontak on saat kontak on bisa request warna hijau atau merah juga boleh nah saat kita ngeterakan kembali ke angka jam 6 kunci stang buka jok putar angka jam 7 on putar angka jam 9 kalau kita ingin langsung matikan dari remote juga bisa pijit sampai warna merah nah kalau sudah merah gini meskipun kita deket motor tidak bisa dihidupkan smart key nya ya oke guys untuk kilat seperti ini bisa dipasang ke all new Honda beat 2020 kemudian Honda beat street all new Honda scoopy scoopy 2016 juga bisa Honda Vario 2014 ke atas juga bisa yang masih bawah lam juga bisa kemudian Honda jenio juga bisa pemasangan bisa dipanggil wilayah Jabodetabek dan C.A.U. Majakuning untuk keluar kota bisa transaksi via Tokopedia Sopi ataupun Bukalapak nah ini ada via Sopi kirim ke Surabaya beat street 2021 terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh